Oke teman-teman setelah kita bersihkan Kita sudah pindahkan semua ke mesin Duki Mesin pembesaran Nah ini saya mau perlihatkan teman-teman Jadi ini Intinya teman-teman ya Kalau sebelumnya ini kita pakai spon Atau apalah namanya Ini sengaja untuk disini kita sengaja lepas Ini Kita lepas kemudian ini Intinya kita ganti triplex ya Kayu triplex Kemudian ini teman-teman Ini tempat air Jadi fungsinya untuk pelembab Nah ini di dalam sini ada teman-teman Kita bisa lihat ya Kita copot dulu Nah ini Ini lampu Oh sudah saya copot satu Ini lampu empat biji Lampu bijar Gunanya Untuk panas sirkulasi Jadi ini Disini air Aki pas ini fungsinya Untuk mengaca Kelembaban Nah Udara lembab disini Kemudian di Isap sama fan yang ada lagi Sisa satu fan Jadi Udara lembab Bercampur udara panas Naik kesini teman-teman Naik ke atas Kemudian sirkulasi Ke bawah lagi Nah Untuk tiap raknya ini Jadi tidak mantap ke belakang ya Jadi harus ada spher Jadi semakin ke atas Semakin ke belakang Jadi ini teman Satu rak ini Rak pertama bisa muat 150 Kemudian rak kedua Oh sorry 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 Ini rak pertama 250 Ini rak kedua 120 Nah ini 110 Jadi semakin ke atas Semakin lebar Semakin ke belakang Kemudian kita pakai Lampu pijar ya Jadi lampu pijar ini 10 watt 10 watt Kita Lampu pijar ini Jadi 6 9 Lampu pijar kita pakai Kemudian ini Teman-teman bisa lihat Kasih ke bawah Nah ini Ada kipas Saya maksud tadi Untuk menarik Udara lembab ya Menarik ke atas Jadi ini mengacah air-air Kelembaban Kemudian ini bersama Angisap airnya Udara lembabnya Dan Udara panas Kemudian naik ke atas Nah ini tiap Rak Saya pasang Tiga pijar Kemudian ini teman Untuk pengukur Temperatur Kita pakai manual Analog Terus Thermostar nya Kita pakai yang Model begini teman Ini sangat sensitif ya Ini Ini sangat sensitif Berbeda dengan Yang kita beli Yang harga berapa ya 25 ribu ya Yang pakai obeng Kalau ini sangat sensitif 0, sekian Sudah bekerja ini Nah ini kelebihan Kemudian Nah Jadi ini teman Bisa lihat ini Nah ini tiga kabel Ini kita paralel Nah ini Ini tiga Jadi fungsinya ini Kalau pada saat off ini Padam Lampu pemanas Jadi kita kasih contoh Begini kan Nah sekarang dia nyala Sekarang pada saat Temperatur yang kita setting Sudah cocok Sesuai Maka dia akan padam Bergantian lampu kecil Lampu LED Sebagai penerangan biasa Tetapi Lampu LED ini Kita paralel lagi Dengan saklak Sehingga pada saat Masa Penetasan Tidak perlu Dinyalakan semua lampunya Bisa lihat teman-teman Untuk ini fungsinya Untuk kontrol saja Ketika sudah menetas Kita bisa cek dari luar Kemudian ini teman-teman Hasil yang paling bagus 38,5 sampai 39 Maksimum 39 Kalau 37,36 Ya menetas juga Bisa menetas Cuma kurang Sehat Kurang gesit Biasanya begitu menetas Kadang lumpuh Kadang lemas Tapi kalau kita kasih 38,5 Sampai 39 Nah itu hasilnya Paling bagus itu Paling bagus Hitungan jam setelah menetas Sudah bisa makan minum Terus ini Ini kan Fan Ini DC Jadi kita pakai Ini Cas HP Cukup ini Cas HP Kemudian fan yang tadi Kita pakai juga Cas HP DC DC Kalau ini teman Ini untuk Kontrol lampu led Saja ini Ini kontrol lampu led Bisa lihat teman-teman Di bawah